Pemirsa perayaan tahunan Siwuratri di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Umat Hindu dihimbau untuk tidak melakukan persembahyangan kepura, melainkan cukup dari rumah saja. Hal tersebut sesuai dengan Sulat Edaran Gubernur No. 1 tahun 2021 yang memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Walaupun perayaan Siwuratri dilaksanakan dari rumah, kondisi tersebut tidak mengurangi makna dari perayaan suci tersebut. Kedua MDA Provinsi Bali mengatakan, Siwuratri merupakan malam perenungan tentang bagaimana perkataan, pikiran, dan perbuatan dikendalikan. Dengan adanya pandemi seperti sekarang, masyarakat Hindu diharapkan tidak abai terhadap kebijakan pemerintah. Bagi yang berusia lanjut, diimbau tetap menjaga imun dengan mengurangi bergadang, begitu pula yang mudah akan melasarkan beratanya di merajan masing-masing. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran virus corona. Selama PPKM, aturan MDA dengan PHDI yang dikeluarkan September tahun lalu masih diberlakukan sampai sekarang. Satgas Gotong Royong juga dibangkitkan lagi optimismenya, guna memantau penerapan protokol kesehatan di tengah kalangan masyarakat. Karena ini pandemi, ya pandemi, ya kita juga mesti ya bisa menyesuaikan dan Tuhan di dasar yang widi wasu juga akan memaklumi. Ya, oleh karena itu dalam situasi pandemi itu kalau bisa ya, jangan keluar, ya siwuratri-nya di rumah saja, di merajan, di sangah, di pura suang-suang, begitu. Tidak usah rame-rame berkerumun di jalanan, itu tidak perlu lagi. Permakluman dari berbagai pihak diperlukan dalam menyambut sebuah perayaan hari keagamaan. Perlu disadari bahwa situasi dan kondisi tidak bisa disamakan dengan sebelumnya. Pandemi masih belum berakhir, sehingga kuas padaan dan ketatuan prokes harus tetap digencarkan.